Jenis pengalaman mistis yang biasa dialami para pejalan spiritual Selama ini pengalaman-pengalaman mistis kerap dikaitkan dengan hal-hal supranatural Padahal ini sebenarnya jauh melampaui hal-hal supranatural tersebut Ini justru sumber dari banyak karya-karya masterpiece, penemuan ilmiah spektakuler dan inilah yang menginspirasi elit-elit dunia menguasai peradaban selama berabad-abad Bagaimana selengkapnya? Sebelum kita lanjut pembahasannya, simak dulu informasi penting berikut ini Jika Anda mengalami kebangkitan spiritual lalu punya intensi yang kuat untuk memperbaiki peradaban punya keinginan untuk memutuskan karma leluhur dan membentuk DNA baru yang lebih sehat Anda juga punya intensi yang kuat untuk kembali terkoneksi dengan leluhur dan kembali kepada ajaran kuno Nusantara Maka bisa jadi Anda adalah salah satu yang terpilih untuk membentuk tatanan dunia baru di Nusantara Karena itu jangan lupa untuk hadir di gathering tahun ini dengan tema kebangkitan Nusantara bareng saya di beberapa kota karena kita bakalan belak-belakan belajar kembali ilmu-ilmu rahasia Nusantara Kita juga bakalan healing bareng dan meningkatkan kesadaran bersama untuk menyambut Nusantara sebagai mercusuar dunia Abad 21 ini adalah waktunya Nusantara untuk kembali meraih masa kejayaannya Baca deskripsi video dan daftarkan diri Anda sekarang karena seat untuk acara ini terbatas dan belum tentu akan saya adakan lagi Saya tunggu kehadiran Anda semua di gathering offline tahun ini Dulu spiritual banyak dianggap sebelah mata oleh peradaban barat yang sudah lebih dulu maju ketimbang peradaban ketimuran kita Bagi peradaban barat yang menguasai dunia modern, spiritual adalah hal yang mistis dan tidak lebih dari sekedar tahayul, halusinasi, atau dongeng belakah Mengapa bangsa barat sangat skeptis dengan spiritual? Ini karena bangsa barat sejak abad pencerahan telah dibangun di atas fondasi pikiran-pikiran rasional yang sangat kuat Abad pencerahan Eropa dulu banyak melahirkan temuan-temuan ilmiah baru Dan ini ditandai dengan banyaknya bermunculan ilmuwan-ilmuwan yang namanya abadi hingga kini Seperti Galileo Galilei, Isaac Newton, Blaise Pascal, dan masih banyak lagi Karena setiap fenomena di alam semesta, akhirnya banyak yang bisa dijelaskan secara sains Akhirnya bangsa barat menganggap spiritual dan mistisisme itu hanyalah tahayul atau dongeng belaka, alias tidak nyata Tapi uniknya, di awal abad ke-21 ini, ketika peradaban barat sudah melewati puncak-puncak kejayaannya Justru mistisisme dan spiritual kembali digemari Itulah kenapa di barat, sekolah, kursus, pelatihan, seminar, retreat, serta pengobatan-pengobatan berbasis mistisisme atau spiritualitas timur kembali digemari Di barat sekarang, minat terhadap filsafat Hindu, Buddha, Taoisme, dan minat-minat terhadap banyak filsafat-filsafat ketimuran lain sedang mengalami peningkatan Bahkan beberapa universitas di Inggris dan di Belanda pun sudah mulai membuka perkuliahan dengan program studi yang berkaitan dengan mistisisme atau spiritual ini Mistisisme sebenarnya adalah antitesa atau lawan dari pola pemikiran barat yang rasional dan ilmiah selama ini Mistisisme merujuk kepada segala pemikiran dan pengalaman yang bersifat mistis Dimana ini sifatnya itu irasional atau tidak logis Di Nusantara, mistisisme ini masih erat dikaitkan dengan fenomena-fenomena gaib dan supranatural Di Cina, India, dan beberapa negeri timur lainnya, mistisisme ini justru biasanya berkaitan dengan filsafat spiritual mereka sendiri Entah itu filsafat barat, filsafat Buddha, atau filosofi Taoisme Meskipun mistisisme merupakan antitesa atau lawan dari pemikiran rasional ala barat Pada kenyataannya, ternyata banyak ilmu pengetahuan ilmiah atau sains di barat itu justru berawal dari pengalaman-pengalaman mistis para ilmuwan penemunya Dan pengalaman mistis seperti ini sudah menjadi hal yang biasa dialami oleh para cendekiawan-cendekiawan di barat Sejak sebelum abad pencerahan atau renaissance terjadi Kalau kita lihat pencetus teori-teori sains dari barat sejak abad renaissance dulu Mereka biasanya merupakan anggota dari secret society atau kelompok rahasia Yang mana secret society ini sebenarnya adalah tarikat kebatinan yang sejenis juga dengan tarikat-tarikat kebatinan yang banyak ada di Nusantara Di dalam tarikat kebatinan ini, para cendekiawan barat kelab melakukan beragam olah batin dan ritual-ritual spiritual untuk meningkatkan pengalaman mistis mereka Sehingga dari pengalaman mistis inilah mereka mendapatkan ilham untuk memecahkan teori-teori ilmiah atau sains baru Sehingga muncullah banyak penemuan di bidang sains, kesenian, dan kebudayaan Inilah yang membuat Eropa menjadi terbangkitkan dan mengalami zaman pencerahan Bahkan sampai sekarang, elit-elit rahasia yang mengendalikan 99% umat manusia di zaman modern sekarang pun Mereka juga biasanya tergabung dalam tarikat-tarikat kebatinan atau secret society ini Mereka inilah yang mengendalikan 70% kekayaan di dunia Dan mereka juga yang menciptakan sistem kapitalisme dan menerapkan demokrasi untuk menguasai banyak sumber daya di bumi Apa sih istimewanya pemikiran mistisisme ala timur dibandingkan dengan pemikiran rasional ala barat? Mengapa pemikiran mistisisme timur justru lebih powerful dibandingkan dengan pemikiran ilmiah barat? Di peradaban modern sekarang ini, memang sih kita akan dianggap halu kalau tidak bisa menjelaskan sesuatu secara ilmiah Kalau bukan halu, ya dianggap mistis atau supranatural Ini karena pemikiran rasional ala barat sudah menjadi standar emas bentuk kecerdasan di seluruh dunia Dan dari pemikiran rasional barat ini pula, kita bisa memiliki banyak ilmu pengetahuan yang lahir dari para fisikawan atau penemu-penemu lain Pada umumnya, fisikawan melakukan eksperimen untuk menguji segala teori di dunia ini dengan melibatkan kerja kelompok yang rumit Penelitian yang kompleks dan kerap melibatkan teknologi-teknologi yang canggih Sedangkan para mistikus timur atau praktisi mistisisme dari timur Timur ini berarti India, Asia Tenggara, dan Cina justru memperoleh pengetahuan murni melalui introspeksi diri Tanpa alat apapun dan mereka mendapatkannya melalui dalamnya laku meditasi mereka Pengetahuan-pengetahuan yang mereka terima ini kerap terjadi sebagai sebuah pengalaman mistis Eksperimen ilmiah umumnya bisa diulang oleh siapapun dan kapanpun Sedangkan pengalaman mistis hanya terjadi pada individu-individu khusus Biasanya terjadi pada mereka-mereka dengan tingkat spiritual yang sudah sangat tinggi Dan biasanya pengalaman mistis ini hanya terjadi pada saat-saat tertentu Nah, inilah uniknya pengalaman mistis ala timur Walaupun nampak subjektif karena irasional berbeda dengan pemikiran ilmiah barat yang rasional dan objektif Namun nyatanya pengalaman mistis ala timur ini banyak menjadi sumber kebijaksanaan manusia Dan menjadi cikal bakal penemuan ilmu pengetahuan baru Dalam buku The Tao of Physics ini disebutkan Sumber semua pengetahuan dan kebijaksanaan di alam semesta ini sebenarnya adalah Tao Sedangkan Tao ini adalah Tuhan yang meliputi seluruh wujudnya di alam semesta ini Dalam filosofi Hindu, Tao adalah Brahman Dan dari sinilah segala kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan tersebut bersumber Sedangkan menurut dua filosofi ini, alam semesta berikut seluruh isinya adalah perwujudan dari Tuhan itu sendiri Tuhan meliputi segala alam semesta ini Nah, inilah salah satu wujud dari pengetahuan atau pengalaman mistis Yang banyak terjadi pada para mistikus-mistikus timur Dan juga para anggota secret society di barat Sejak abad renaissance Nah, ilmu pengetahuan yang didapat dari Tao ini sering disebut sebagai pengetahuan mutlak Pengetahuan mutlak atau Tao ini muncul dari bentuk kesadaran yang berubah Yang banyak dialami oleh para pelaku spiritual atau pelaku mistik Atau para pelaku meditasi dari timur Bentuk kesadaran yang berubah ini dalam psikologi Sering disebut sebagai keadaan transcendent atau trans Dan bisa didapat melalui kebiasaan meditasi Atau melalui pola kehidupan yang sudah meditatif Nah, pengalaman-pengalaman manusia yang didapat dari kondisi-kondisi transcendent ini Juga disebut sebagai pengalaman mistis langsung Dan ini merupakan inti dari semua tradisi-tradisi spiritual yang ada di seluruh dunia Nalar hanya dipakai di peradaban timur untuk menganalisa pengalaman-pengalaman mistis Sehingga pengalaman mistis ini tidak menjurus ke arah halusinasi Yang merugikan diri sendiri atau masyarakat Nah, aktivitas melihat atau mengamati ini adalah awal mula dari mengetahui Dan ini adalah awal mula dari pencerahan Dan aktivitas melihat atau mengamati ini sebenarnya adalah aktivitas meditasi Dalam tradisi-tradisi spiritual kuno di timur Kita sering diajari untuk merutinkan meditasi Yang mana dalam meditasi ini kita tidak perlu berfokus atau berkonsentrasi terhadap objek apapun Kita cukup hadir di momen sekarang menjadi pengamat Atas apapun yang terjadi pada pikiran, jiwa, tubuh, atau lingkungan sekitar kita Dalam banyak tradisi spiritual timur Pengalaman mistis terhadap realita adalah tipe pengalaman yang melampaui pengalaman indrawi Jadi ketika kalian semua sedang bermeditasi Kalian sebenarnya sedang melihat atau mengamati Tapi aktivitas melihat atau mengamati ini sebenarnya sudah melampaui penglihatan duniawi Dan sebenarnya sebelum para saintis-saintis di barat Menemukan teori-teori ilmiah dan mengujinya melalui eksperimen Mereka justru mendapatkan idenya itu dari wawasan langsung ala tradisi spiritual timur ini Meditasi atau aktivitas mengamati ini justru membuka jalan bagi banyaknya ide baru tentang sains bermunculan Dan biasanya ide ini menjadi masterpiece Jadi model-model teori ilmiah yang kita pelajari di buku-buku fisika, kimia, biologi, bahkan matematika sekalipun Itu sangat berkaitan dengan bagaimana wawasan langsung ala mistisisme timur ini diinterpretasikan Jadi kesimpulannya, sumber kebijaksanaan dan sumber dari segala ilmu pengetahuan Itu bermula dari laku-laku spiritual ala mistisisme timur Kemudian ini dipelajari di barat oleh tarekat-tarekat kebatinan atau secret society yang ada di barat sana Sebagian elitnya lantas menjadi penjelajah dan menjalankan imperialisme ke negeri-negeri di timur yang kaya dengan sumber daya alam Lalu selama masa penjajahan ini, kebijaksanaan, filosofi, dan wawasan langsung dari timur ini dikaburkan dari penduduk pribumi Mereka biasanya menggunakan tiga cara Pertama, kaburkan sejarahnya Dua, hancurkan peninggalan sejarahnya sehingga tidak bisa diteliti kembali Tiga, putuskan koneksi penduduk dengan leluhurnya dengan mengatakan kalau leluhur mereka itu bodoh dan primitif Indonesia, India, Cina, Thailand, Tibet, dan banyak lagi negeri-negeri di Asia Timur lainnya Merupakan negeri yang kaya dengan filosofi Filosofi ini sebenarnya adalah kebijaksanaan yang biasanya berakar atau berasal dari laku spiritual yang sudah menjadi kebudayaan di negeri-negeri timur Indonesia sekarang ini ada dalam masa pengembalian kepada nilai-nilai filosofi lokal mereka sendiri Salah satu fenomenanya adalah kembalinya agama budi yang ditandai dengan semakin meningkatnya minat generasi muda kepada filsafat-filsafat nusantara Sekarang pun banyak anak muda yang kembali menjalankan meditasi sebagai rutinitas sehari-hari mereka Dan ternyata menurut buku The Tao of Physics ini dijelaskan bahwa ternyata aktivitas meditasi merupakan aktivitas yang bisa membuat manusia mengalami banyak pengalaman mistis dalam hidup Dan sebenarnya pengalaman mistis ini bisa menjadi ide atau inspirasi yang sangat brilian untuk segala macam sains, budaya, dan kesenian Sayangnya masih banyak orang yang menganggap bahwa pengalaman mistis itu sama dengan pengalaman supranatural yang melibatkan hal-hal klinik Padahal pengalaman mistis yang dimaksud disini jauh sekali dari hal-hal supranatural Apa saja sih pengalaman-pengalaman mistis yang bisa dialami manusia saat mereka terbiasa menjalankan laku-laku spiritual Yang pertama sering mendapatkan ilham, ide, atau inspirasi Anda akan banyak mendapatkan aha moment atau moment-moment tiba-tiba mendapatkan ilham atau inspirasi Anda jadi mudah menghasilkan ide-ide baru Dan biasanya ide ini juga out of the box Ide ini jika dieksekusi biasanya akan membawa kesuksesan besar bagi Anda Dua, apa yang diinginkan cepat tercapai Apa yang Anda inginkan sekarang cepat tercapai Bahkan jika Anda sekarang seadalah seorang praktisi LOA atau Law of Attraction Anda juga tidak perlu bekerja terlalu keras Sampai menderita segala untuk mewujudkan keinginan Anda menjadi nyata Karena sekarang Anda tahu jika Anda berkeinginan tentang sesuatu Anda tinggal lepaskan keinginan tersebut ke semesta Dan fokus menikmati proses bagaimana Anda menjemput keinginan tersebut menjadi nyata Tiga, mendapatkan bimbingan gaib dari leluhur, dewa, atau malaikat Anda seperti mendapatkan tuntunan yang mengarahkan Anda kepada hal-hal yang lebih baik Dan biasanya bimbingan ini muncul dalam bentuk intuisi Semakin sering Anda bermeditasi, maka intuisi Anda juga semakin tajam dan semakin banyak Empat, visualisasi atau imajinasi menjadi sangat aktif Semakin Anda sering melakukan meditasi, kemampuan Anda dalam memvisualisasikan sesuatu Juga semakin bertambah dan berkembang pesat Anda jadi bisa memvisualisasikan ide-ide Anda, rencana Anda Bahkan Anda bisa flashback ke masa lalu atau maju ke masa depan dengan sangat jelas Beberapa orang bahkan sangat kreatif memvisualisasikan penglihatan gaib mereka Kedalam sosok-sosok tertentu Inilah sebabnya kenapa ada orang yang semakin kreatif melihat penampakan Sebenarnya penampakan-penampakan tersebut tidak ada Hanya saja otak kita bisa memvisualisasikannya menjadi sosok-sosok tertentu dan biasanya sangat kreatif Hasil visualisasi inilah yang sering dikatakan sebagai penampakan gaib 5. Berpikir Transcendent menjadi hal yang mudah Transcendent adalah bentuk kesadaran yang berubah Ini adalah jenis kesadaran yang berbeda dengan kesadaran yang sehari-hari kita alami Kondisi Transcendent ini dapat terjadi ketika otak kiri atau pikiran sadar kita sudah beristirahat Dan otak kanan atau pikiran bawah sadar kita aktif Dalam momen ini Anda biasanya akan masuk dalam kondisi ketenangan atau relaksasi yang luar biasa besar Dan disini Anda sudah berpikir dengan cara yang berbeda Anda sangat tenang namun Anda tetap bisa memiliki kontrol atas diri Anda sendiri Di saat inilah kebijaksanaan Anda meluas Pemahaman Anda terhadap banyak hal menjadi meningkat Dan banyak ide-ide brilian bermunculan Wangsit atau wahyu juga datangnya dari kondisi Transcendent seperti ini 6. Bisa menyembuhkan Anda jadi punya kemampuan menyembuhkan dengan beragam cara Minimal Anda jadi bisa menyembuhkan diri Anda sendiri Semakin sering Anda meditasi Maka biasanya Anda juga menularkan atau memancarkan kesembuhan serta kesehatan kepada orang lain Dan ini kerap terjadi tanpa Anda sadari 7. Mengalami pencerahan Disini Anda mulai mengetahui siapa sih sebenarnya diri Anda Anda juga mulai mengetahui siapa jati diri Anda Dan Anda jadi sangat mengenali diri Anda sendiri Anda mulai sadar bahwa Anda bukanlah pikiran, jiwa, dan tubuh Walaupun Anda memiliki tiga perangkat ini untuk hidup di dunia Anda mulai sadar kalau Anda bukanlah tiga perangkat tersebut Tapi sekaligus Anda juga sadar bahwa Anda bisa mengontrol tiga perangkat ini Selain itu, pemahaman Anda, pengetahuan Anda, dan wawasan Anda terhadap hakikat kehidupan, hakikat ketuhanan, dan rahasia-rahasia alam lainnya jadi meningkat Bahkan Anda mendadak seperti mendapatkan banyak jawaban dari segala pertanyaan-pertanyaan hidup Anda selama ini 8. Melebur dengan semesta Anda kini terkoneksi dengan semuanya Anda terkoneksi dengan orang-orang di sekitar Anda Anda terkoneksi dengan hewan peliharaan Anda Dan Anda mulai merasa terhubung dengan lingkungan yang ada di sekitar Anda Anda merasakan Anda seperti melebur jadi satu dengan alam semesta Di saat inilah, keakuan atau egoisme diri menjadi luntur Dan Anda menjadi pribadi yang low profile namun memiliki banyak hal yang bisa dan telah Anda raih Lalu bagaimana sih caranya agar pengalaman-pengalaman mistis ini bisa Anda alami sering-sering? Kuncinya adalah meditasi Dan selama meditasi, Anda tidak perlu memfokuskan diri atau berkonsentrasi terhadap apapun Anda cukup diam di tempat, hadir di momen sekarang untuk mengamati apapun yang terjadi pada diri Anda dan di sekitar Anda Kuncinya adalah mengamati atau melihat Dengan terbiasa meditasi seperti ini Lama-kelamaan diri Anda akan terdidik untuk hidup dalam pengamatan sepanjang waktu Sehingga dalam keseharian pun, dalam aktivitas sehari-hari pun Anda tetap memposisikan diri sebagai pengamat Inilah yang disebut dengan hidup meditatif yang banyak diimpikan oleh para pejalan spiritual di seluruh dunia Ketika Anda sudah terbiasa untuk hidup meditatif atau hidup tenang sebagai seorang pengamat Maka kesehatan Anda menjadi lebih baik, hidup Anda juga menjadi lebih tercerahkan Anda sekarang tidak gampang terlarut dalam emosi-emosi yang merugikan Dan pada akhirnya Anda bisa merasakan dan membuktikan Semesta pada akhirnya berpihak kepada Anda Sehingga Anda merasa seperti hidup di surga Hidup Anda jadi selaras dengan hukum alam Dan Anda merasakan kebaikan ada di mana-mana Dan Anda merasakan keberuntungan banyak melanda diri Anda Jika Anda mengalami kebangkitan spiritual lalu punya intensi yang kuat untuk memperbaiki peradaban Punya keinginan untuk memutuskan karma leluhur dan membentuk DNA baru yang lebih sehat Anda juga punya intensi yang kuat untuk kembali terkoneksi dengan leluhur dan kembali kepada ajaran kuno Nusantara Maka bisa jadi Anda adalah salah satu yang terpilih untuk membentuk tatanan dunia baru di Nusantara Karena itu jangan lupa untuk hadir di gathering tahun ini dengan tema kebangkitan Nusantara Bareng saya di beberapa kota Karena kita bakalan belak-belakan belajar kembali ilmu-ilmu rahasia Nusantara Kita juga bakalan healing bareng dan meningkatkan kesadaran bersama untuk menyambut Nusantara sebagai mercusuar dunia Abad 21 ini adalah waktunya Nusantara untuk kembali meraih masa kejayaannya Baca deskripsi video dan daftarkan diri Anda sekarang Karena sit untuk acara ini terbatas dan belum tentu akan saya adakan lagi Saya tunggu kehadiran Anda semua di gathering offline tahun ini